Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali dalam tayangan Weekly Weather Outlook. Kali ini kami akan membahas tentang kondisi cuaca terkini serta informasi terkini perkembangan musim kemarau di wilayah Indonesia. Bersama saya, Hasmoro Rini Sulistami. Sobat BMKG, kondisi cuaca di Indonesia saat ini terasa seperti tak menentu. Kondisi panas terik bisa dirasakan sepanjang hari, namun dapat berubah drastis menjadi hujan berintensitas lebat dalam waktu singkat pada sore hari. Kondisi tersebut secara umum menunjukkan pola cuaca pada transisi musim yang telah kita bahas pada episode sebelumnya. Selain itu, saat ini kondisi cuaca di Indonesia juga mendapatkan pengaruh tidak langsung dari siklon tropis Coyuan yang termonitor tumbuh di Samudera Pasifik Utara Papua Barat sejak 30 Mei 2021 lalu. Saat ini, siklon tropis Coyuan berada di wilayah Filipina dengan kekuatan angin di sekitarnya mencapai 65 km per jam. Siklon tropis ini masuk ke dalam kategori 1 memberikan dampak tidak langsung berupa hujan lebat dan angin kencang di sebagian wilayah Kalimantan bagian utara. Sobat BMKG tidak perlu khawatir karena diprediksi siklon tropis ini akan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia dan melemah dalam beberapa hari ke depan. Sobat BMKG, bulan Juni seringnya identik dengan musim kemarau. Namun, beberapa hari terakhir sebagian wilayah masih diguyur hujan. Berdasarkan pantauan kondisi atmosfer secara regional, angin timuran sudah mulai menominasi wilayah Indonesia. Masa udara dingin dan kering di benua Australia akan menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia secara signifikan dan menjadi pertanda musim kemarau. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan masih adanya hujan di wilayah Indonesia. Aktivitas gelombang atmosfer menunjukkan masih adanya aktivitas gelombang atmosfer yang aktif di wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Sehingga potensi hujan masih cukup tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi kelembapan udara yang masih cukup tinggi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan hujan, terutama di wilayah Jawa bagian barat, Sumatera bagian utara, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku dan Papua. Berdasarkan analisis perkembangan musim kemarau pada pertengahan Mei 2021, sebanyak 55% dari 342 wilayah zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Sebagian besar wilayah tersebut terdapat di Aceh, sebagian Sumatera Utara, Lampung bagian selatan, Pulau Jawa, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan bagian timur dan barat, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian utara, Maluku Utara bagian barat, dan Papua Barat bagian timur. Baik Sobat, bagaimana dengan kondisi perakhiran cuaca untuk wilayah Indonesia selama seminggu ke depan? Berikut informasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, sampai jumpa!